Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita telah memasuki bulan suci Ramadan Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan Kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan Walaupun keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja Karena adanya suatu wabah yang melanda ke seluruh dunia Tapi tidak menyerutkan rasa hati kita untuk tetap beribadah kepada Allah SWT Salah satunya adalah berpuasa di bulan suci Ramadan Berpuasa di bulan suci Ramadan adalah suatu hal yang wajib kita laksanakan Sesuai dengan salah satu rukun Islam kita Iaitu berpuasa di bulan Ramadan Allah SWT telah mewajibkan juga kita berpuasa Sebagaimana firmannya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ya yu'alladzina manu kutiba'alaikum musyam Kamau kutiba'al ladzina minqabalikum la'allakum tattakun Hai orang-orang beriman Wajibkanlah kamu berpuasa Sebab mana orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Nah mumpung masih dalam bulan Ramadan Saya yang mengajak pemirsa sekalian Untuk merenungkan bahwa kita itu dipertemukan bukan dengan bulan-bulan biasanya Tetapi bulan-bulan yang sangat-sangat istimewa Ibaratkan kita itu kedatangan tamu yang sangat istimewa Dan tamu itu paling disayang dunia dan alam semesta Sehingga siapa saja yang memuliakan tamu ini Menjadi sahabat baik tamu ini Maka dia akan menjadi istimewa juga di sisi Allah SWT Nah 11 bulan telah kita lewati Dengan berbagai macam-macam ibadah kita laksanakan selama 11 bulan lamanya Tetapi apabila kita hanya melaksanakan satu ibadah seibulan suci Ramadan Maka pahalanya bisa mengalahkan ibadah-ibadah kita selama 11 bulan lamanya Nah itu pentingnya Ramadan jamaah sekalian Nah pentingnya Ramadan itu bisa melipat-gandakan Kita punya amal ibadah Pahala-pahala kita bisa dilipat-gandakan Di dalam bulan suci Ramadan Rugi betul tuh orang yang meninggalkan amal-amal baik Di dalam bulan suci Ramadan Amal yang paling baik apa di bulan suci Ramadan Adalah ikra'ul Quran Membaca Al-Quran Fa'inna yak tiyamal qiyamah Quran ini akan datang pada hari kiamat Syafi'an di ashabihi Memberikan syafa'at Jadi baca'lah Al-Quran Baca Al-Quran Kadang-kadang itu ada orang yang tidak ingin membaca Al-Quran Kenapa? Karena dalam hatinya bilang Oh saya itu tidak lancar baca Al-Quran Saya itu tidak pintar baca Al-Quran Segala macam dalam hatinya berkata Jangan kau bersedih Jangan kau bersedih pengesah Yang tidak pintar baca Al-Quran Yang tidak lancar baca Al-Quran Jangan bersedih Tetaplah baca Al-Quran Aku tak berkata Alif Itu satu huruf Alif satu huruf Lam satu huruf Min satu huruf Masing-masing huruf Dibalas 10 kebaikan Hudan minnas Quran adalah petunjuk bagi manusia Quran memiliki kemana lurus Mana yang salah Mana yang bengkok Al-Quran sejak diturunkan pada bulan kemuliaan Bulan yang kemuliaan Shahrul Ramadana unzila fihi Al-Quran Bulan Ramadhan Bulan di dalamnya Diturunkannya Al-Quran Pada malam-malam yang mulia Inna anzalnaahu fi laylatil qadr Wa ma adoraka ma laylatul qadr Laylatul qadr khairun min al-fishar Apa kamu tahu malam kemuliaan? Malam kemuliaan itu Lebih baik daripada seribu bulan Sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ingin berkata seribu bulan Tapi Allah ingin berkata Beloi risau Yang tidak dapat dihitung kira oleh Siapapun atau manusia Luar biasa sekeberkahan Di bulan Ramadan Istimewan di bulan Ramadan itu Luar biasa sekali Kemudian sekalian Mau mendapatkan Malam laylatul qadr Mau mendapatkan pemirsa malam laylatul qadr Ingin mendapatkan malam laylatul qadr Kata Nabi Carilah di sepuluh malam terakhir Ramadan Dengan memperbanyak ibadah-ibadah kita Nah Memang mungkin Bulan Ramadan Masih ada di tahun depan Tahun akan datang Laylatul qadr masih ada di tahun depan Tahun akan datang Tapi menjadi pertanyaan Apakah kita Masih ada Dia akan datang tersebut Masih adakah kita nanti Itu akan menjadi pertanyaan untuk kita Jadi Perbajaklah amal ibadah Kita di bulan Ramadan Tidak perlu diwujudkan dalam bentuk kata Tapi diwujudkan dalam bentuk amal Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih